Ya yang pasti gagal di SIGIP bukan kiamat lah, ini kita masih punya harapan baru dan kalau ngomong peningkatan, kita meningkat dong. Kemarin terlunggu di 2017 di Malaysia, kita sekarang perang. Kita justru harus kecewa itu sebelumnya ketika di bulan Maret lalu ketika kita gagal ke lolos keputaran final U23 Asia. Tidak mungkin prestasi bisa kita hasilkan dengan instan. Vietnam itu dipersiapkan lama. Ada klub di Indonesia Liga 1, yang klubnya di luar pulau Jawa, tapi tim juniornya di Jawa. Ngambil SSB, sesuatu SSB buat menggugurkan kewajiban. Berarti kan ada yang salah dengan itu. Sebenarnya pemerintah, kita sudah punya intres nomor 3 ya. Dan itu bagaimana pengawalan Bapak Presiden untuk mengembangkan sepak bola kita luar biasa.